Masih seputar Palestina, pemirsa relawan asal Indonesia membawa puluhan ton paket bantuan ringan pangan untuk ribuan pengungsi Palestina dan Surya. Bantuan yang diberikan berasal dari masyarakat Indonesia. Yordania menjadi pilihan aksi kemanusiaan program Ramadan 1440 Hijriah atau tahun 2019 lantaran Yordania adalah negara penampung terbesar untuk para pengungsi Palestina dan menjadi negara penampung nomor dua terbesar untuk pengungsi Surya setelah Turki. Konflik yang memanas di jalur Gaza menambah jumlah pengungsi Palestina di Yordania diperkirakan kini mencapai 2,5 juta jiwa. Sedangkan ratusan ribu pengungsi Surya berada di perbatasan Yordania. Aksi kemanusiaan ini sudah dilakukan sejak 20 Mei lalu. Yang telah didistribusikan bantuannya hingga saat ini diantaranya beras, minyak goreng, bawang merah, kacang-kacangan, gula, garam, kentang, coklat, dan biskuit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya berada di KEM Gaza di mana hampir sekitar 40 ribu saudara-saudara kita Palestina ditampung di KEM ini. Bersama saya anak-anak dari Palestina Alhamdulillah saya bisa berkesempatan hari ini berkumpul dengan mereka di bulan Ramadan ini 1440 Hijriah mudah-mudahan kita selalu bisa membantu saudara-saudara kita Palestina yang saat ini hidup pendatang kanan dan hidup serba kekurangan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa berbuat lebih baik untuk rakyat Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang panas yang menerjang kawasan timur tengah menyebabkan udara sangat pengap di dalam kam-kam pengungsian. Tidak heran banyak kaum ibu dan anak-anak yang menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISFA. Keadaan makin sulit ketika Amerika Serikat menghentikan dana bantuan untuk Palestina melalui UNRWA. Terima kasih telah menonton!